Alam Pemirsa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat melepas liarkan 65 kukang Jawa yang menjadi korban perburuan dan perdagangan. Melepas liaran primata endemik Jawa ini dilakukan di kawasan Hutan Konservasi Masigit Karembi dan Gunung Tampopas, Sumedang. Kapolres Majalengka beserta petugas dari BKSDA Wilayah Dua Jawa Barat, Kejaksaan Majalengka, dan International Animal Rescue Indonesia melepas liarkan 34 kukang Jawa di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tampopas, Buah Dua, Sumedang. Pelepas liaran kukang yang merupakan primata endemik Jawa yang terancam punah ini dilakukan setelah pengungkapan perburuan dan perdagangan kukang oleh Pores Majalengka. Kukang-kukang malang tersebut dilepas liarkan ke hutan dengan pertimbangan kondisi kukang yang mengalami sejumlah masalah pasca diburu. Rata-rata kukang mengalami stres, dehidrasi, dan kekurangan gizi, luka trauma akibat disimpan di tempat kotor, dan ditumpuk terlalu lama dalam suatu tempat yang sempit. Pelepasan ke alam bebas kukang Jawa juga dilakukan di kawasan konservasi Masigit Gunung Karembi, Bandung, yang juga merupakan habitat hewan terancam punah ini. Jumlah kukang yang diamankan Pores Majalengka sebanyak 79 kukang. 34 dilepaskan di Tampomas dan 31 di Karembi. Termasuk sisanya dibawa ke Bogor untuk direhabilitasi. Itu berapa ekor? Ada 34 yang sudah kita lepas hari ini, kemudian nanti ada 31 yang dilepas di daerah Garut nanti. Itu memang sitahan dari Pores Majalengka Kukang ini? Ya, semuanya sitahan dari Majalengka. Ada 11 yang masih dalam tahap rehabilitasi sekarang. Artinya kukang yang dilepas ini memang sudah kondisi untuk ini? Ya, kondisinya sudah sehat dan siap untuk dilepas di alam liar. Pak Kapolis, kenapa perhatian terhadap satu wali di dunia seperti itu? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa ini memang sudah merupakan, ini kan negara hukum ya, bahwa memang untuk satu wali ini tidak boleh dipelihara. Tidak boleh dipelihara, jadi memang harus dikembangbiakan di alamnya sendiri. Ini yang pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedikitnya kepada Pak Kapolis Majalengka yang telah melakukan upaya penanganan dan penindikan terhadap kasus-kasus peredaran TSL yang saat ini sudah makin marah. Dan hari ini kita baru saja melepaskan 34 di TWA Tampapas ini dan 31 ekor sudah dilepaskan di Taman Buru Masyid Karumbi. Kenapa di sini dilepaskan? Karena ini merupakan salah satu habitat kukang ini dan teman-teman dari IAR sudah melakukan kajian bahwa memang lokasi ini merupakan lokasi yang sangat cocok untuk habitat kukang. Sehingga diharapkan ke depan ini dengan adanya pelepasan ini di sini akan menambah populasi kukang yang ada di TWA Tampapas ini. Berdasarkan data International Nation for Conservation of Nature, Kukang Jawa masuk dalam status kritis atau satu langkah menuju kepunahan di alam. Sementara Kukang Sumatera dan Kalimantan, statusnya rentan atau tiga langkah menuju kepunahan di alam liar.